Intro Garis hidup manusia adalah langkah-langkah yang membawanya pada kepastian. Langkah-langkah inilah yang tengah di retas Alexandra. Seorang wanita muda yang menjelma menjadi pembalap tangguh dan mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Waktu itu memang aku pernah dinobatkan dapat memuri pembalap formula pertama di Indonesia. Jadi kalau pembalap Indonesia memang ada teman-teman lain pembalap Indonesia tapi kalau pembalap formula baru aku. Waktu itu senang juga sih karena yang namanya juga aku didapat murinya pembalap pertama. Pertama berarti gak akan ada yang menggeser aku karena yang pertama tetep aku. Kalau mungkin aku pembalap Indonesia satu-satunya mungkin nanti akan ada lagi. Tapi disitu aku pertama jadi memang senang banget. Cuman ya itu cuma buat sebagai pemicu aja lah. Ya kita doakan saja. Jadi dia betul-betul berpacu, mencoba untuk tahun ini berbuat prestasi yang sebaik mungkin. Karena terus terang selama 4 tahun terakhir ini dia tidak bisa kesempatan untuk bisa balap di formula full series. Nah sekarang lah dia. Malahan sekarang kelebihan. Dua kendaraan sekaligus. Jadi 24 race satu tahun ini. Jadi mungkin pembalap pertama yang race yang paling banyak di Indonesia mungkin anda ke anda. Perjalanan belum usai. Raih prestasi masih ingin disemai lagi. Alexandra hanya punya satu keyakinan. Bahwa dirinya tak akan mundur setapakpun demi menggenggam kesempurnaan prestasi. Pasti ya kalau papa pasti dukung terus. Kalau mama sih terserah aja. Mama dia dukung. Kalau aku masih mau balap ya dia dukung aja. Kalau enggak yaudah gak apa-apa. Gak ada sih aku sekarang sampai sekarang selama masih ada dukungan segamuanya. Aku sih masih ingin balap aja terus. Kenapa enggak gitu kan. Selama aku bisa membawa nama bangsa. Aku bisa berprestasi. Kenapa enggak. Tapi mungkin nanti ya beberapa tahun lagi. Aku mau ngapain atau ke bidang yang lain juga aku belum tahu. Alexandra telah merengkuh separuh mimpinya. Setelah menjadi juara Asia, sang pembalap berharap melaju ke tahta dunia. Separuh mimpi yang tersisa akan menjadi danau menyegarkan buatnya dan juga buat bangsa ini. Alexandra bersyukur pada Tuhan yang telah memberinya kesuksesan. Pada sang halik jua, Alexandra mengucap terima kasih karena telah memberikan seorang ayah yang berhasil mencetak dirinya menjadi juara. Papa sih sangat berpengaruh banget ya. Karena memang pertama dia yang memaksa aku untuk membalap. Walaupun sekarang aku sudah tidak terpaksa. Tapi awalnya aku terjun memang karena papa. Dan juga awalnya dulu papa yang ngajarin aku pertama kalinya. Karena papa pembalap jadi bisa kan mengajarin. Itu yang buat basic-basic. Papa juga yang ngajarin dan papa juga yang memberikan support semuanya. Ya saya berharap Alexandra ini harus untuk kalau dia mau maksimalkan, ya dia harus benar-benar apa yang ada di dia itu digali. Artinya jangan menyiasakan sesuatu yang ada sekarang. Artinya dia harus betul-betul menyiapkan dirinya, olahraga yang ini ya harus dimaksimalkan. Supaya dia juga bisa maksimalkan dan ini adalah kenang-kenangan untuk nantinya anak dia, cucu dia, untuk kita semua. Bersangkur keberanian, Alexandra menjelma jadi sang penakluk sirkuit. Sukses ini sekaligus membawa pesan bagi kaumnya bahwa wanita harus berani. Karena hidup butuh keberanian juga harapan. Sejauh ini sih aku masih ingin balap terus, selama masih tadi, yang ada yang masih mendukung, sponsor masih ada, selama aku masih bisa berprestasi, membangun negara, aku ingin terus balap. Kenapa tidak gitu kan. Kalau nantinya, ya mungkin kalau aku udah gak balap, nantinya aku bikin manajemen balap, atau aku ngurusin balap, atau aku bikin event balap, atau aku jadi pelatih, seperti itu kan. Maksud aku ya, itu bisa aja tergagia. I've paid my dues, time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shoes that kicked in my face, but I've gone through. And the people go on, 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 on. We are the champions, my friends. We are the champions, my friends. We are the champions, my friends. Terima kasih.